Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Sinature Apa kabar hari ini teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik dan sejahtera Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas ya Dengan motif yang sangat cantik seperti ini Untuk ukuran tasnya, teman-teman bisa lihat seperti yang tertera pada layar Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan melakukan like, share, subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya Kali ini saya akan menggunakan benang racut, poli kilap ya dari Al Rafa Jadi ini adalah toko langganan saya Ini kemasannya juga sekarang cantik ya Di box seperti ini Untuk jenis benangnya, ini adalah poli kilap ukuran D27 Dan kualitas benangnya juga sangat baik ya teman-teman Harganya pun murah meriah Oke, sekarang kita akan menggunakan jenis warna yang ini ya Mulai dengan silip not Kemudian lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 182 Terima kasih telah menonton Setelah membuat 182 rantai ya Kurang lebih seperti ini Selanjutnya, kita akan mulai membuat singa koche sampai 10 stitch ya Dari stitch kedua, 1, 2 Di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah membuat 10 singa koche seperti ini Selanjutnya, di titik ke sebelah kita isi dengan slip stitch Oke, lanjutkan dengan mengisi singa koche Kemudian half double koche Kemudian half double koche kemudian half double koche Single koche Single koche Single koche Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu motif ya Motif gelombang Oke, kemudian kita lanjutkan Mengulangi Dari titik sini ya Dan kita lanjutkan Lanjutkan dengan Single koche Single koche Kemudian HDC Begitu seterusnya ya Mengulangi pola yang tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, pola ini kita akan melanjutkan terus ya sampai kita menyelesaikan di bagian ujung sini menyisakan 10 steps jadi caranya sama selamat menikmati 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 nanti ketemu di ujung baris ketiga jadi caranya sama persis ya selamat menikmati sekarang kita sampai di ujung baris ketiga oke setelah membuat treble seperti ini selanjutnya 10 stitch berikutnya kita isi dengan singa koci sampai ke ujung selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita akan masuk untuk baris keempat untuk baris keempat buat rantai 1 kita akan melakukan slip stitch di sepanjang baris keempat ini sama persis seperti baris kedua pola yang akan kita lanjutkan terus itu adalah pola dari baris pertama sampai baris keempat ini jadi kita akan melakukan pengulangan bolak-balik sampai nanti kita mendapatkan lebar tas yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini kita sudah selesai ya membuat sampai baris ke 71 atau sampai lebar yang kita inginkan disini saya buat kurang lebih 30 cm seperti ini sekarang kita akan masuk baris ke 72 ya buat rantai 1 kemudian balik kita akan isi singa koche sampai 86 stitch selamat menikmati oke setelah membuat 86 singa koche back loop selanjutnya kita akan membuat 3 kali HDC top jadi 3 HDC kita akan jadikan 1 selamat menikmati 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 kemudian lanjutkan dengan membuat singa koche sampai 86 stitch ke depan untuk baris berikutnya ya teman-teman bisa cek pada layar untuk baris 73 kita akan buat single coche back loop dari ujung ke ujung kemudian baris berikutnya kita akan buat pengurangan kembali ya dengan cara yang sama seperti dibaris ke 72 tadi untuk polanya teman-teman bisa ikuti caranya seperti yang tertera pada layar ya hai 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 selamat menikmati polanya yang di sebelah sini ya penambahan sampai baris ke 6 sorry sampai baris ke 7 6 teman-teman bisa cek ya seperti yang tertelah pada layar tinggal ikuti untuk membentuk lakukan seperti ini ya jadi caranya sama selanjutnya kita akan lanjutkan atau membuat dengan cara yang sama untuk sisi sebelah sini setelah kita menambahkan di kiri kanan tas ya oke sehingga seperti ini dan ini nanti adalah untuk bagian luarnya akan seperti ini kita akan tekuk untuk menyatukan kiri kanan tasnya ya ini ala bagian dalam jadi kita balik seperti ini posisinya kita akan satukan ya dengan membuat slip stitch seperti ini ini kita akan lanjutkan terus sampai kita menyatukan semua bagian sisi pinggirnya ini ya selamat menikmati 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 diatas sini atau bisa cek juga di description box ya selanjutnya kita akan siapkan tali yang seperti ini ya untuk bagian serutnya nanti disini mulai disini saya akan tunjukkan cara membuat tali yang seperti ini hai 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 you 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 Hai ini adalah cara kita membuat untuk talinya ya teman-teman juga bisa menggunakan cara membuat rantai kemudian lanjutkan dengan melakukan slip stitch ya kurang lebih akan mendapatkan ketebalan yang sama seperti ini nah ini kita akan lanjutkan terus sampai kita mendapatkan panjang tali yang kita hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati